Halo ko friends, ada soal menarik nih, sebuah kolam renang dengan panjang 25 meter dan lebar 12 meter jika volume kolam renang 540 juta cm3, kedalaman kolam renang adalah perhatikan, untuk kolam renang berbentuk balok ya ko friends, disini ada panjang dari kolam renang atau panjang baloknya 25 meter dan lebar dari kolam renang atau baloknya adalah 12 meter, kita simbolkan dengan L dan juga kedalaman dari kolam renangnya adalah kita simbolkan dengan T nah, karena pada soal disini kita perhatikan belum sama ya, satuannya kita ubah terlebih dahulu, satuan panjang dan juga lebarnya ke dalam satuan sentimeter perhatikan tangga satuan panjang berikut, dari meter ke sentimeter adalah turun 2 tangga sedangkan untuk aturannya setiap turun 1 tingkat dikali 10 dan setiap naik 1 tingkat dibagi 10 karena ini turun 2 tingkat maka 25 dikali dengan 10 dikali dengan 10 jadi 10 dikali 10 adalah 100, jadi 25 dikali 100 adalah 2500 cm itu untuk panjangnya, sedangkan untuk lebarnya sama ya, tinggal dikali 10 dikali 10 atau 12 dikali dengan 100 berapa? 1200 cm sekarang satuannya sudah sama, maka untuk volume kolam itu kita tahu adalah panjang dikali lebar dikali dengan tinggi untuk volumenya sudah diketahui yaitu 540 juta ya sama dengan 2500 panjangnya dikali dengan lebarnya 1200 dikali kedalaman atau T nya oke, kita selesaikan terlebih dahulu 2500 dikali 1200, cukup 25 dikali 12 2 dikali 5, 10, 0 simpan di bawah 1, simpan di atas 2 dikali 24, tambah 1, 5 1 dikali 25, 25 kita jumlakan, hasilnya adalah 0 turun 5 tambah 5, 10, 0 simpan di bawah 1, simpan di atas 1 tambah 2, 3, 300 nah, tambahkan 4 tangga 0 2 angka 0 dari 2500 dan 2 angka 0 dari 1200 jadi, hasilnya 3 juta ya, 2500 dikali 1200 lalu, 3 jutanya dikali dengan T nah, kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 3 juta jadi, 540 juta per 3 juta di sini, 540 juta dibagi dengan 1 juta berarti tinggal kita hilangkan 0 nya sebanyak 6 dan juga 3 juta pun sama dibagi dengan 1 juta maka 0 nya tinggal kita hilangkan sebanyak 6 angka kemudian, begitu pun dengan 3 juta dibagi 3 juta adalah 1 1 dikali T tetap T maka, tersisa 540 dibagi 3 5 dibagi 3 dapat 1 1 dikali 3, 3 kurangi sisanya 2, 2 dibagi 3 tidak bisa 4 turun 24 dibagi 3, 8 8 dikali 3, 24 kurangi sisanya adalah 0 terdapat 1 angka 0 yang belum kita gunakan maka, tambahkan pada hasil jadi, T nya adalah 180 cm maka, jawabannya adalah C yeay, selesai deh, cofrens tetap semangat belajarnya sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya selamat menikmati